Kepala IGD RSUD Dr. Soetomo Surabaya Dr. M. Hardian Basuki Spot K. membenarkan hal teragut. Saat ini pihaknya telah melakukan pertolongan kepada pasien dengan dilakukan tindakan operasi pengangkatan peluru dan pemasangan pen di tulang belakang. Lebih lanjut Dr. Hardian menambahkan saat ini pasien dalam kondisi sadar baik dan dirawat di ruang perawatan intensif. Hingga sampai sekarang, tim Dr. RSUD Dr. Soetomo terus berupaya untuk memberikan keselamatan dan kesembuhan pasien. Seperti yang diketahui Muara ditembak saat sedang diskusi dan ngopi bersama teman-temannya di depan toko, Jumat kemarin, 22 Desember 2023 lalu. Dua orang bertubuh kekar berboncengan naik sepeda motor dengan memakai penutup wajah dan helm berhenti dan langsung melepaskan tembakan, tembakan pelaku mengenai perut korban. Hingga saat ini pihak kepolisian masih memburu pelaku penembakan kepada korban dan polisi juga sudah memeriksa saksi-saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengkonfirmasi bahwa benar Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo telah menerima rujukan pasien dari RSUD Bangkalan pada 22 Desember 2023, yaitu korban luka tembak. Pasien tersebut telah ditangani, diperiksa, dan dilakukan tindakan pembedahan oleh tim bedah umum dan bedah sarap pada tanggal 23 Desember, yaitu operasi pengambilan peluru dan juga pemasangan pen pada tulang belakang.